Di Subang, Jawa Barat terdapat sebuah musolah yang sangat mewah. Musolah tersebut diklaim menghabiskan biaya hingga 11 miliar rupiah dengan beratapkan emas. Musolah mewah terdapat di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Musolah yang diklaim menghabiskan biaya hingga 11 miliar tersebut, atapnya dilapisi emas dan seluruh bangunan mulai lantai, dinding, hingga tiang menggunakan marmer. Musolah mewah tersebut milik Haji Sugandi Natanegara, yang merupakan pemilik mobil berlapis emas dan berlian yang sempat viral di media sosial. Kemewahan musolah milik Haji Sugandi tersebut terlihat sejak masuk dari pintu utama musolah. Haji Gandi menanamkan empat batang emas batangan di lantai depan pintu masuk yang diklaimnya merupakan emas asli. Seluruh bangunan mulai dari lantai, dinding, hingga tiang juga dilapisi oleh marmer yang sangat mahal. Bagian atap atau langit-langit musolah yang berbentuk tiga bintang juga dilapisi emas. Pada intinya musolah sama, untuk orang beribadah, untuk orang bersolawat, untuk orang takoru. Jadi sebenarnya istimewa dan tidak istimewanya musolah itu tergantung kita niatnya yang membuat mahal musolah. Pertama, musolah ini tidak menggunakan produk luar. Semua ini produk yang musolah Darul Iman Attawhid ini semuanya marmer dari tulung agung. Dan di atasnya ada bintang hitung, itu ada campuran dari emas. Setelah bangunan musolah selesai dibangun, sebanyak 60 pekerja diberi hadiah masing-masing satu buah sepeda motor. Pemberian motor ini di luar upah kerja mereka pembangun musolah. Elan Suherlan, Berita 1, Subang, Jawa Barat.